Sang Sabda Menyapa, Renungan Harian, Jumat 30 Juli 2023, disusun dan dibawakan oleh Frater Tiano Sebu. Selamat mendengarkan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Tuhan, Sebelum memulai renungan kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapak dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Renungan kita pada hari ini berjudul, Kerendan Hati Buah Iman dan Panggilan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Tuhan, Kisah Injil pada hari ini mengajarkan tiga hal, yakni iman, panggilan, dan kerendan hati. Iman dan panggilan hidup Kristiani adalah satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan. Seseorang yang memiliki iman yang kuat, secara tidak langsung dipanggil untuk menjadi pengikut Kristus. Dan menjadi pengikut Kristus harus meniru gaya hidup dari sang gurunya yang adalah seorang yang rendah hati. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Tuhan. Seorang kusta yang dikisahkan Matius dalam Perikob hari ini, Menjadi bukti nyata mengenai iman, panggilan, dan kerendan hati. Yang pertama, Iman Sakit yang dialami seorang kusta ini adalah penyakit yang menakutkan. Namun bagi seorang kusta, penyakit yang ia alami bukanlah menjadi penghalang baginya untuk bertemu dengan Yesus yang adalah anak Allah. Sebab karena imannya yang besar kepada Yesus, Ia yakin bahwa Yesus dapat menyembuhkannya dari sakit yang ia alami. Yang kedua adalah panggilan. Karena imannya kepada Yesus, Secara tidak langsung pula, Ia memilih untuk menjadi pengikut Yesus, Meski tidak seperti kedua belas rasul. Dan Yesus memberinya tugas yang sama pula, Seperti kedua belas rasul dan para murid yang lain, Yakni, Memperlihatkan kebaikan Allah kepada orang-orang yang belum percaya kepadanya. Hal yang ketiga adalah kerendahan hati. Seorang kusta dengan sangat rendah hati datang kepada Yesus, Yang adalah keselamatan dan penyembuhnya. Kerendahan hati inilah yang adalah buah dari iman dan panggilan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Tuhan. Dalam keseharian hidup kita, Kita sering menjadi pribadi yang menyalahkan Tuhan, Atau orang-orang yang berada di sekitar kita, Saat kita sedang menghadapi sebuah penderitaan. Apalagi penderitaan yang kita alami seberat penderitaan yang dialami orang kusta pada perikob Injil hari ini. Kita seakan-akan tidak mempunyai iman yang kuat kepada Tuhan dan merasa bahwa Tuhan sangatlah jauh dari kita saat kita sedang menghadapi suatu penderitaan. Padahal kita sendirilah yang menjauh dari Tuhan dengan terlalu menyibukkan diri pada hal-hal duniawi. Kita malah dengan bangga mengatakan bahwa penderitaan yang dialami adalah takdir berat yang diberikan Tuhan kepada kita. Kita juga malah lebih mengandalkan kekuatan manusiawi kita untuk menghadapi penderitaan yang sedang kita hadapi. Kita bahkan lupa akan tanggungjawab kita sebagai murid Yesus yang mempunyai tugas memberitakan kabar sukacita kepada semua orang yang kita jumpai. Kita menjadi murid yang kadang mempojokkan orang yang sedang mengalami penderitaan, entah itu penderitaan ringan maupun penderitaan berat sekalipun. Kita tidak menyadari kebaikan Tuhan yang selalu hadir dalam hidup kita. Kita dengan sombong hati berkata bahwa segala kesuksesan yang kita raih berkat usaha kita sendiri tanpa campur tangan Tuhan. Kita sembuh dari sakit yang kita alami dianggap karena perjuangan kita sendiri tanpa campur tangan Tuhan. Apakah kita sungguh menyadari hal ini sering terjadi pada kita? Oleh karena itu, semoga orang kusta pada pirikop Injil hari ini menyadarkan kita agar mampu menunjukkan buah dari iman kepada Yesus Dan sebagai murid Yesus yakni kerendahan hati dalam kesaharian hidup kita. Agar kehadiran kita mampu membawa sukacita bagi orang yang kita jumpai dan orang-orang yang berada di sekitar kita. Semoga Kemuliaan kepada Bapak dan Putera dan Roh Kudus Seperti pada permulaan sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin Dalam nama Bapak dan Putera dan Roh Kudus Amin